Kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman beserta istri di Pondok Pesantren Riyadu Solihin pukul 5 sore disambut pengalungan kain tapis oleh pimpinan Pondok Pesantren Ismail Zurkanain disertai alunan solawat para santri. Selain bersilaturahmi dengan warga dan para tokoh agama, Dudung Abdurrahman juga menitipkan pesan kepada para santri untuk bangkit dan jangan mengeluh, serta harus banyak-banyak bersyukur dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Selain menitip pesan kepada santri, Dudung Abdurrahman juga menitip pesan kepada pimpinan Pondok Pesantren agar selalu jaga dan didik putra-putri Pondok Pesantren sebagai penerus bangsa dengan pengetahuan umum dan pengetahuan agama yang baik. Dalam kesempatan itu juga Kasat memberikan peluang kepada para santri dan santriawati yang berkeinginan menjadi prajurit TNI Angkatan Darat dengan syarat Hafiz Al-Quran baik melalui jalur penerimaan calon bintara maupun tantama. Dudung juga menambahkan agar para santri turut aktif dalam memperkuat kerukunan antarumat di masyarakat sehingga dapat berperan aktif mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan bersinergi bersama TNI. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Hidup ini sangat misteri, tetapi harus disertai juga dengan ikhtiar. TNI Angkatan Darat 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 Sebelum meninggalkan pondok pesantren, Kasa Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memberikan santunan kepada para santri serta berfoto bersama dengan putra-putri pondok pesantren. Leo Dampiari, CR3, CR5, melaporkan.